Pimpinan daerah Muhammadiyah PDM Kebumen Minggu 11 September 2022 menggelar Jalan Sehat dalam rangka Gebiar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Kegiatan Jalan Sehat yang dilaksanakan secara serentak sejawa tengah ini di Kabupaten Kebumen dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Alun-Alun Kebumen dan di lapangan Selogiri Gombong. Jalan Sehat yang berlangsung di Alun-Alun Kebumen dilepas oleh Bupati Kebumen Ari Sugianto didampingi sang istri Iin Windarti. Sebelum mulai, Bupati bersama jajaran pengurus daerah Muhammadiyah Kebumen melepas 48 burung merpati. Bupati menyambut baik diadakannya kegiatan Jalan Sehat serentak kali ini. Bupati mengapresiasi di mana PDM dan Aisyah Kebumen mampu menggerakkan warga untuk ikut Jalan Sehat di dua tempat dengan jumlah peserta total mencapai 27 ribu peserta. Menurut Bupati, kegiatan seperti ini merupakan kebersamaan yang harus terus dijaga sekaligus menandakan kesiapan dan kematangan Muhammadiyah dalam menyambut Muktamar pada November mendatang yang akan berlangsung di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lebih jauh Bupati mengatakan dengan Jalan Sehat, selain akan mendapatkan kesehatan secara jasmani, juga akan mendapatkan kebersamaan dan kesolidan warga Muhammadiyah. Ini adalah kebersamaan yang luar biasa dari Muhammadiyah dan Aisyah serta seluruh kejarannya bagaimana membangun spirit kekuatan untuk Kabupati Kebumen bersyukur ketika matahari terbit, berdoa ketika mulai matahari terbenam, mengisi kehidupan di siang harinya dengan kebahagiaan dan keceriaan. Itulah kebumen, itulah jadi diri kita semuanya. Bersama, potong royong, bergelombang bersama seperti nanti. Kalau ritmenya sama jalannya, insya Allah sesulit apapun, sesempit apapun, jalan itu mampu kita lalui. Bupati juga mengajak segenap warga Muhammadiyah untuk terus aktif membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Bupati seluruh pengurus Muhammadiyah dan Aisyah dalam muktamar yang ke-48 ini memberikan semangat dalam kehidupan untuk kita berbangsa dan bernegara, jadikan motivasi ini terus berkelanjutan, jadikan kehidupan ini terus-menerus ciptakan kebahagiaan karena bahagia itu ada di hati kita, tidak harus mahal, tidak harus mewah. Makan sambal kebe pun, kalau kita hidangkan dengan rasa syukur, dengan ucapkan Alhamdulillah, insya Allah semuanya akan menjadi kebahagiaan untuk kita semuanya. Kegiatan Jalan Sehat kali ini juga dimeriakan dengan ratusan door prize menarik dengan hadiah utama berupa empat tiket umroh. Dalam kesempatan tersebut, Bupati berkesempatan mengundi hadiah utama. Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan.